Sementara itu, kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking menjelaskan pertemuannya dengan beberapa pejabat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hanyalah sebatas hubungan profesional antara jaksa dan advokat. Anita mengaku pertemuan itu dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 17 dan 23 Juli 2020. Anang itu adalah mitra. Beliau adalah jaksa, saya adalah profesi sebagai advokat. Pertemuan kami buat kami hal-hal yang biasa. Saya menanyakan soal jadwal persidangan, jadi tidak ada yang diberitakan lobby-lobby. Lobby itu apa sih? Kalau saya bertanya kepada jaksa itu hal yang wajar, dan itu sempurna ditanyakan. Jadi Pak Bapak sudah sering bertemu dengan Pak Anang? Oh enggak, enggak sering. Kami pertemuan hanya untuk bertanyakan soal jadwal sidang saja. Jadwal sidang PKS apa, Bu? Sidang PK. Pak Joko Chandra itu? Iya, betul. Tapi tidak ada pembicaraan yang lebih daripada itu, ya. Pertemuan? Pertemuan kami sempat ada dua kali bertemu. Tapi... Kapan itu? Kalau enggak salah tanggal 17 dan tanggal 23. 23-23? Tapi enggak ada. Tempat yang itu semua resmi menanyakan soal jadwal sidang saja.